Intro Halo 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 Sobat Inspirasi News Langsung saja kita kembali dalam Euphoria Thomas K Dan kita lihat pukulan Antoni Ginting yang mendapatkan Pukulan yang mengecoh pemain Cina itu sampai terjengkang Dan pukulan inilah yang dipuji oleh dunia Seperti yang kami kutip dari pikiran rakyat ini Pukulan aneh Antoni Ginting dipuji dunia Pemain Cina sampai tak berdaya Nah saksikan momennya hanya di Inspirasi News kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Serta jangan lupa selalu ada doa Dalam setiap lentikan jarimu Antoni Sinisuka Ginting memamerkan kebolehannya dilawan Dilaga melawan Cina pada final Thomas Cup 2021 Minggu 17 Oktober 2021 Indonesia keluar sebagai juara Thomas Cup 2021 Setelah mengalahkan Cina Dengan skor telat 3-0 Poin pertama inilah poin yang paling krusial Yang membuat semangat tim Thomas Cup Indonesia Membara di Denmark Poin pertama ini diraih oleh Antoni Ginting Yang mengalahkan Lu Guangzhou di sektor tunggal Dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16 Saat kalah di game pertama Membuat Antoni Ginting terlecut Bukannya makin lemes Antoni Ginting pun bangkit di game kedua Antoni Ginting tampil on fire di game kedua Bahkan sempat mencetak 6 angka secara beruntun Dan membalik skor saat interval dengan skor 11-5 Luar biasa Antoni Ginting Dan aksi Antoni Ginting Saat mencetak angka ke-10 di game kedua Membuat banyak orang takjub Karena pukulan aneh yang dilakukannya Bermula dari servis yang dilakukan Lu Guangzhou Antoni Ginting melakukan gerakan Seolah-olah akan mengembalikan kok ke sisi kanan Namun Antoni Ginting justru mengembalikan kok ke sisi kiri Inilah ciri khas orang Indonesia Seperti main bilyad Sepertinya menyodoh ke kanan Tetapi akhirnya ke kiri Maka pemain lawan pun terkecoh Dengan aksi yang dilakukan oleh Antoni Ginting Lu Guangzhou Yang sama sekali tidak mengira Kok akan jatuh ke sisi kiri Tidak berdaya Mengantisipasi pukulan Antoni Ginting itu Dia pun sampai terjegang Terjengkang dan mati langkah Para penonton yang memadati Kers Arena Arus Denmark Sontak bertepuk tangan Melihat aksi yang dipamerkan Antoni Ginting Cuplikan pukulan Antoni Ginting itu Bahkan diunggah oleh akun Twitter Federasi Badminton Dunia BWF Tweetan akun BWF Yang memuji pukulan Antoni Ginting berikut ini Pengembalian yang luar biasa Amazing Return By Antoni Sinisuka Ginting Indonesia Begitulah tweet dari akun Twitter BWF Yang artinya Pengembalian yang luar biasa Dari Antoni Sinisuka Ginting Kemenangan Indonesia atas China Di final Thomas Cup 2021 Mengakhiri penantian selama 19 tahun Indonesia Total sudah mengoleksi 14 Trophy Thomas Cup Alias terbanyak Dibandingkan negara-negara lain Koknya terbang halus sekali Dan kemudian saat Akan sampai ke net Kemudian dia sapa netnya Assalamualaikum net Dan akhirnya Jatuhlah Di tempat Yang sangat manis Dan jauh dari jangkauan lawan Dan perhatikan Wajah Antoni Ginting Juga Sangat dingin Tidak mengeluarkan ekspresi Apapun Tidak juga tersenyum Tidak juga bangga Tidak juga berteriak Karena Indonesia Memang Sangat dingin Dalam hal Tipu menipu lawan Nah coba kita lihat lagi Pemain China melakukan serve Kemudian Antoni Ginting pun Melangkak Dan Ternyata Ke kanan Tiba-tiba Ke kiri Dan sampai Pemain China ini pun Mati langkah Dan Terjengkang Guys Sementara dia pun Harus Mengambil Sat tekoknya Dengan lemes Ke arena Lawan Kita ulang Sekali lagi Memang sungguh Menggemaskan nih Antoni Ginting Ya Sementara Rakyat diarahkan ke kanan Kemudian Tiba-tiba Berbelok Dan Satu Dua Tiga Set 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 Lihat Satelkok pun Terbang Dan Menyapanet Serta jatuh Sangat indah Di sisi kiri Pemain lawan Dengan Sangat manis Dan Hanya Dilihat Sambil Lemes Pemain China ini Menghampiri Satelkok Yang sudah Tidak bertuan Itu Sekarang kita Lihat Saat Kamera dari Sisi Antoni Ginting Nah Satelkok Dilepaskan Kemudian kita Lihat Bagaimana Antoni Ginting Akan Menyambar Kok itu Coba Akan Diarahkan Ke kanan Tapi Diputer 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 Dijilat Dan Sampai Menyundul Kenet Dan Akhirnya Terkejutlah Pemain China itu Dengan Pukulan Kelas Dunia Dari Antoni Ginting Sampai Hanya Melihat Satelkok Dengan Terpana Dan Satelkok Itu pun Jatuh Dengan Manis Ke arena Pertandingan Ya Begitulah Antoni Sini Suka Ginting Telah Menunjukkan Kemampuannya Sebagai Jawara Dengan Mengalahkan Tunggal Pertama Dari China Dengan Kecohan Bola Yang Sungguh Luar Biasa Semoga Prestasi Demi Prestasi Terus Terukir Demi Keindahan Bumi Pertiwi Dan Kemajuannya Serta Demi Harga Diri Bangsa Indonesia Di Mata Dunia Internasional Terima Kasih Ginting